PT. Fale selalu memegang teguh nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Prinsip ini bukan saja tercermin pada kegiatan produksi semata, namun juga pada tanggung jawab sosial masyarakat. Salah satu bentuk program pengembangan masyarakat tersebut adalah penerapan System Rise of Intensification atau disingkat SRI, Organic. Sistem ini merupakan prinsip bertani sawah yang sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi, melainkan seluruh proses yang dilakukan semata-mata menggunakan bahan organik. Penerapan program SRI Organic ini melibatkan partisipasi aktif tiga pilar, yaitu masyarakat, pemerintah, dan PT. Fale. Sehingga tercipta kesepakatan bahwa tahap pertama program ini bekerjasama dengan kelompok tani Harapan Jaya yang berada di Desa Mahalona, Kejamatan Tawoti, Luwok Timur. Selanjutnya, PT. Fale juga menempatkan fasilitator program yang mendampingi seluruh proses kelompok tani sejak masa pelatihan, masa tanam, hingga masa panen padi organik. Saya pernah, Pak, saya pernah itu tanam padi memang satu gitar itu bisa mengeluarkan hasil 6 ton setengah, tapi setelah itu, Pak, saya terus menurun-menurun, apalagi sekarang sampai gagal total itu tiga musim, Pak. Dengan nantinya kondisi ini, kami berembung dengan PT. Fale, sehingga beliau dari PT. Fale mengharapkan kami untuk datang bagaimana memperbaiki ekosistem dan cara bertani yang seksama untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas termon padi. Sebagai langkah awal, program padi organik PT. Fale melaksanakan pelatihan kelompok tani. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan mental bagi petani dan penyuluh lapangan, sekaligus memberi pengetahuan teknis seperti apakah bertani padi organik itu. Tahap berikutnya adalah persiapan-persiapan implementasi, meliputi pembuatan mikroorganisme lokal atau disingkat mall, pembuatan pupuk dan pesticida organik, serta penataan lahan tahap pertama. Setelah semua komponen siap, kelompok tani harapan jaya lalu mulai melakukan pemupukan lahan. Ada pun pupuk yang digunakan adalah bahan-bahan organik yang dibuat petani sendiri. Tujuan dari pemupukan ini agar mikroorganisme pada lahan berkembang biak. Nantinya, mikroorganisme inilah yang menjadi penyedia nutrisi bagi kesuburan padi organik. Proses berikutnya adalah uji benih. Tahap ini bertujuan agar petani mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas. Bibit padi yang telah diperoleh kemudian dikembangkan pada lahan persemayan yang telah disiapkan. Setelah itu, petani pun memasuki tahap penyiapan lahan yang kedua sebagai proses sebelum melakukan penanaman. Program penerapan padi SRI Organik di Mahalona ini melibatkan 17 anggota kelompok tani dengan total luas lahan yang ditanami berjumlah kurang lebih 16 hektare. Ada pun proses penanaman untuk keseluruhan lahan dilakukan secara gotong-royong oleh anggota kelompok tani. Dulu kita, ya kalau petani habis ditanam, rumput-rumput kita semprot, sekarang kita harus manual. Pada tahap pemeliharaan, padi organik juga sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia untuk menghilangkan hama. Setelah umur padi memasuki usia sekitar lima bulan, padi organik kelompok tani Mahalona akhirnya telah siap dipanen. Dari total keseluruhan yang 29 tahun itu, uang yang dihasilkan oleh petani 203 juta. Nah, disitulah yang menarik. Petani semua berbicara bahwa baru kali ini, selama 8 tahun bercocong tanam padi disini, baru kali ini mendapatkan uang lebih dari yang biasa. Mereka dapatkan pada saat sebelum SRI, cuma mendapatkan 5 juta sampai 6 juta rupiah. Sekarang bisa mencapai 19 sampai 24 juta rupiah. Saat ini, beras organik kelompok tani Mahalona telah memasuki market di Luwut Timur. Pengemasan dan pemasarannya sendiri didukung oleh badan usaha milik daerah Kabupaten Luwut Timur. Dari PT. Palai, saya sangat-sangat berterima kasih atas bantuannya. Tanpa PT. Palai pun, mungkin saya sendiri, Pak, belum tentu saya bisa melakukan pertanian SRI organik. Konsep pertanian pada SRI organik yang digagas oleh PT. Palai, hanyalah salah satu dari sekian banyak program sosial masyarakat yang telah dilaksanakan. Program ini bukan sekedar bentuk tanggung jawab sosial semata, namun nilai-nilai berkelanjutan dalam setiap aspek adalah prinsip utama. Ini tak lain komitmen PT. Palai yang selalu berkarya untuk dunia dengan nilai-nilai baru.